Pengembangan program pendidikan anak usia ini di Kabupaten Mandailing Natal pada masa mendatang dapat terwujud sumber daya manusia yang hebat dan berkualitas. Mandailing Natal yang sehat, cerdas, dan sejahtera. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Mandailing Natal, Jakfar Sukairi Nasution, Lantik Kelompok Kerja, Pogja Bunda Paut, Kabupaten Mandailing Natal, tahun 2021, yang bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal. Dengan menerapkan protokol kesehatan, pelantikan Bunda Paut ini dihadiri oleh Bupati beserta jajaran OPD terkait, dan turut hadir juga Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, beserta tamu undangan lainnya. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Pogja Bunda Paut Kabupaten Mandailing Natal. Kita sadar bersama-sama bahwa beradaan Paut sangat penting dan strategis dalam membina tumbuh kembangkan anak secara optimal. Pendidikan anak usia dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian, langsangan, pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Bapak-Ibu hadirin yang saya hormati, pada hari ini kita semua hadir dan berada di tempat ini tentu mempunyai kehendak yang sama, serta mempunyai kepercundian yang besar terhadap pendidikan anak di usia ini, yakni sama-sama ingin membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar pada saat nantinya memiliki kesiapan mental untuk memasuki pendidikan tingkat lanjut mengantar mutiara bangsa ke gerbang masa depan yang lebih baik. Kita semua tentu sadar bahwa pendidikan di awal masa pertumbuhan anak sangatlah penting pada usia ini Otak berkembang dengan sangat cepat, otak juga dapat menyerima dan menyerap segala sesuatu yang dilihat dan didengarnya Sejak hanya yang baik-baik saja, kan tetapi juga hal-hal yang kurang baik Semua itu diserap tanpa terkecuali Masa itulah adalah masa-masa di mana perkembangan fisik, mental, dan spiritual seorang anak akan dimulai Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia Oleh karena itu, kepada kita semua, terutama kepada para orang tua Harus hati-hati, jangan biarkan anak mendapat konsumsi berita maupun tingkah laku yang tidak pas buat mereka Sebab, sebagaimana yang saya sebutkan tadi Bahwa mereka menyerap semua yang baik dan yang buruk Terima kasih Terima kasih